Pilihlah pemimpin yang mencintai Allah sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang mahasiswa. Kalau tidak boleh memilih pemimpin yang dicintai oleh Allah, dan yang mencintai Allah tidak boleh, pilihlah PDI. Inna Allah ya murukum antu antul amanati inna ahliya. Siapa bilang Islam tidak bicara politik, hanya orang-orang goblok. Kerasa ya, jangan kau mimpi sogok menyogakkan hilang. Selama bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya, masih mau makan barang haram, masih mau makan barang nages. Tanggal 22-22 Desember, banyak pemuda-pemuda Islam yang diseluruh menjaga gereja. Dan lainnya, rohmatan lil'alamin. Itu kiayi sekarang, saya tidak ikut kiayi sekarang. Saya tegas kalau bicara, biar di Jakarta saya begini, di depan siapa? Tidak peduli. Kebenaran harus ditegakkan sekarang ini. Jangan mau kita dikadalin. Islam mengatur pergaulan sehari-hari. Paling indah peraturan Islam. Saya tantang, siapa yang punya peraturan lebih indah kepada Islam, tunjukkan pada Sufran Ma'amun. Saya katakan Islam yang paling indah. Mengakurkan kehidupan. Yang dibuktikan Rasulullah dengan piagam Madinah. Yang namanya Mirtaqul Madinah. Ketika Rasulullah mendirikan negara Madinah. Di situ pluralistik. Ada Yahudi, ada Kristen, ada agama berhala. Dengan piagam Madinah ini, Rasulullah mengatur. Cara hidup berbangsa. Dan cara hidup bernegara. Yang namanya toleransi. Islam mengatur. Toleransi itu saling harga menghargai antar umat beragama. Hidup rukun antar umat beragama. Tapi bukan membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama. Hukumnya kafir murtah. Saya harus bicara begini. Kalau tidak saya menanggung jawab. Murtahnya umat Islam di Indonesia ini. Dengan peradaban sekarang ini. Yang dikatakan peradaban muderan. Semua agama sama. Semua agama benar. Subhanallah. Subhanallah. Benarnya di mana? Samanya di mana? Orang Kristen pergi ke gereja hari minggu. Dengan pacarnya. Boleh. Laki-laki campur dengan perempuan. Sepatunya dipakai. Di gereja mereka menyanyi. Ya ada doa dan seterusnya. Umat Islam pergi ke masjid hari Jumat. Sepatunya dicopot. Tidak ada perempuan dan laki-laki yang kumpul. Semayang tahiyat al masjid. Setelah itu. Menunggu khotib naik ke mimbar. Khotib naik kita dengarkan ilmu. Setelah kita sholat Jumat dua lukaan. Kalau saya tanya. Samakah sudara saya yang beragama Kristen yang pergi ke gereja hari minggu. Dengan orang Islam yang pergi ke masjid hari Jumat. Sama atau tidak ibadannya. Sama atau tidak ibadannya. Hah? Sama atau tidak? Tidak sama. Mengapa kau katakan agama itu sama? Matamu yang buta. Persilahkan. Saya tidak ada tujuan apa-apa. Bukan ingin jadi anggota DPR. Sudah ketuaan. Ingin jadi menteri. Sudah ketuaan. Ingin menjadi presiden. Sudah ketuaan. Umur sudah 83 tahun lebih. Yang saya lihat depan saya itu kuburan. Kalau saya tidak meluruskan pemikiran umat. Saya akan berdosa nanti di kuburan. Saya luruskan umat ini. Toleransi antar umat beragama itu. Saling hormat menghormati. Saling harga menghargai. Hidup rukun antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama. Hukumnya kafir, mortal. Yang sekarang ini penipuan intelektual. Sedang berjalan. Semua agama sama. Semua agama benar. Bahkan semua umat beragama. Nanti masuk surga semuanya. Subhanallah. Subhanallah. Dianggap agama ini kayak kendaraan. Sudah tunjukannya Jakarta. Mau di pesawat, persilahkan. Mau di kereta api, persilahkan. Mau mobil pribadi, persilahkan. Mau di bus, persilahkan. Orang yang sholat subuh masuk surga. Orang yang tidak sholat subuh, masuk surga juga. Surganya sama. Milih yang mana? Aduh. Milih yang mana? Yang masuk surat, yang sholat subuh masuk surga. Yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Hah? Milih yang sholat, goblok. Iya. Saya tegas kalau bicara. Biar di Jakarta saya begini. Di depan siapa? Nggak peduli. Kebenaran harus ditegakkan sekarang ini. Jangan mau kita dikadalin. Mali kita tegakkan kebenaran ini. Yang puasa Ramadan masuk surga. Yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Milih yang mana? Surganya sama. Milih yang tidak puasa. Ini penipuan. Mengapa surga ma'amun sholat subuh? Saya jawab. Saya sholat subuh karena saya yakin. Dengan sholat subuh, insya Allah, supran ma'amun masuk surga. Tidak sholat subuh, masuk neraka. Mengapa surah ma'amun puasa Ramadan? Karena saya yakin. Dengan puasa Ramadan saya masuk surga. Tidak puasa Ramadan masuk neraka. Jangan semua umat dan agama masuk surga. Memang kakek lo yang punya surga. Yang punya surga Allah. Dan ini saya tegaskan. Karena sedang ngetrend ini. Semua agama benar. Semua agama sama. Bagaimana generasi muda? Yang tidak kepesantren misalnya. Yang sekolah cuma SD, SMP, SMA. Mendengar ajaran semacam ini. Mungkin akan bisa murtad. Nah ini yang namanya toleransi itu. Sebatas hidup rukun. Saling hormat menghormati. Saling harga menghargai. Semua agama benar. Menurut pemeluknya masing-masing. Semua agama benar. Menurut pemeluknya masing-masing. Persilahkan anda berkata agama yang benar. Saya berkata. Inna dina inna lohi l-islam. Agama yang ditulahnya agama Islam. Dalam Al-Quran. Allah mendekrasikan Islam. Setelah sempurna. Al-Yawma'atman tulakum dinakum. Wa'atman tu'alaikum lihmati. Wa'atman tu'alaikum lihmati. Wa'atman tu'alaikum lihmati. Wa'atman tu'alaikum lihmati. Pada hari ini. Telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz siap untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Wa'atman tu'alaikum lihmati. Dan telah saya sempurnakan ni'matku. Menbuat ulama tafsir. Sempurnanya ni'mat Allah ini dengan lahirnya Nabi Muhammad s.a.w. Seandainya Nabi Muhammad belum lahir. Maka ni'mat Allah belum sempurna. Quran 30 juz sudah turun. Yang menjelaskan sudah diangkat Nabi Muhammad. Allah nyatakan. Deklarasi. Proklamasi. Ke seluruh dunia. Wa'atman tu'alaikum lihmati. Allah yang berkata. Saya ridho. Kata Allah. Bukan kata sumran makmun. Wa'atman tu'alaikum lihmati. Dan Allah berkata. Saya ridho. Saya rela Islam sebagai agamamu. Hanya agama Islam yang diridoi oleh Allah s.w.t. Ini pernyataan Allah. Bukan pernyataan sumran makmun. Kalau mau ditangkap. Tangkap saja Al-Quran itu. Jangan sumran makmunnya yang ditangkap. Selama Quran masih bisa dibaca. Tetap saya akan mengatakan. Innat di'alaikum warahmatullahi. Innat di'alaikum warahmatullahi. Innat di'alaikum warahmatullahi. Sesungguhnya agama yang diridoi oleh Allah. Hanya agama Islam. Maka setelah Islam ini. Sempurna. Allah bikin pernyataan. Tidakkah saya utusanku Muhammad. Jadi rahmat ke seluruh alam. Kalau nabi-nabi sebelumnya cuman sifatnya lokal. Untuk bani Israel. Untuk bangsa di Yaman. Tapi Rasulullah tidak. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Arab saja. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Indonesia saya. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Cina saya. Nabi Muhammad bukan nabinya orang Eropa saya. Nabi Muhammad semua manusia seluruh dunia. Itu yang dimaksud rohmatadil alamin. Ada pun kaya sekarang. Bikin tafsir baru. Kaya sekarang ini. Bikin tafsir baru. Rohmatadil alamin. Jaga gereja. Kalau tanggal 22.25 Desember. Tanggal 22.25 Desember. Banyak pemuda-pemuda Islam. Yang mislum menjaga gereja. Dalilnya rohmatadil alamin. Nanti tahun baru Cina. Menjaga kelenteng Cina. Supaya Cina sujud sama berhalanya tenang aman. Dijaga oleh pemuda Islam. Alasannya rohmatadil alamin. Itu kaya sekarang. Saya tidak ikut kaya sekarang. Maka ketika banser datang ke rumah saya. Saya katakan. Tahu kau sejarahnya banser itu. Banser itu didirikan tahun 62. Karena banyak kaya yang dibunuh. Di Banyuwangi. Di Gediri. Di Jawa Tengah. Banyak kaya dibunuh. Kaya wapas mulung membentuk banser. Barisan serbaguna. Tugasnya jaga kaya. Jadi malam ini lima banser jaga kaya. Besok malam diganti lima lagi jaga kaya. Lalu saya katakan kau kaya tidak dijaga. Gereja yang dijaga. Saya tempeleng tar. Pernah kan melihat di Youtube. Lihat. Saya berkata hak. Kaya tidak dijaga. Gereja yang dijaga. Dengan alasan rohmatadil alamin. Lama-lama nanti tempat penjudian. Dijaga oleh pemuda Islam. Supaya yang berjudi aman. Tenang. Mengapa? Rohmatadil alamin. Lama-lama pelacuran nanti dijaga oleh pemuda Islam. Supaya yang berzina aman. Tentram. Tenang. Dijaga oleh pemuda Islam. Mengapa? Rohmatadil alamin. Tolong gai-gai. Kalau salah tafsiran saya. Benar itu. Ini saudara-saudara sekarang ini. Islam mengatur sebuah dunia. Apapun diatur oleh Islam. Tidak ada kehidupan Islam yang tidak diatur oleh Al-Quran. Kalau kita ikut ekonomi Islam. Insya Allah negara selamat. Kalau saya ditanya. Kapan pak kiai. Korupsi. Dan sobok menyobok. Penipuan akan berakhir. Saya jawab. Kalau bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya. Sudah tidak mau makan barang harap. Tidak mau makan barang nanggis. Korupsi. Tidak bisa diberantas. Hilang dengan sendirinya. Benar gak kira-kira? Jangan kau mimpi korupsi akan hilang. Jangan kau mimpi sobok menyogakkan hilang. Selama bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Termasuk pejabat-pejabat pemerintahnya. Masih mau makan barang harap. Masih mau makan barang nanggis. Bikin 100 KPK. Korupsi tetap subur di Indonesia. Tetap makmur di Indonesia. Seperti sekarang ini. Kapan korupsi selesai? Ikuti ekonomi Islam. Ya saya tawarkan ini. Masa nanggarkan gak boleh? Ikuti ekonomi Islam. Paling indah ekonomi Islam. Allah berantakan kita supaya kaya sekaya-kayanya. Tapi dengan cara yang halal. Ada ekonomi di Amerika, di Jepang, di Cina. Yang lebih indah dari Islam. Cari kekayaan. Tapi dengan cara yang halal. Jangan korupsi. Jangan sokok-menyokok. Jangan tipu-menipu dalam timbangan di pasar-pasar. Barang jelek dikatakan baik. Cari kekayaan. Dengan cara yang diri doi oleh Allah. Apakah ada ekonomi lebih indah daripada ini? Setelah kaya. Apakah setelah kaya. Lalu berfoya-foya di hotel-hotel main perempuan. Apakah setelah kaya. Berfoya-foya di hotel-hotel main judi. Setelah kaya. Apakah berfoya-foya di hotel-hotel main perempuan. Tidak. Setelah kaya. Lihat anak yatim. Lihat fakir miskin. Lihat janda-janda tua. Janda muda gak usah. Yang ngurusin banyak. Yang pasti tidak ada ngurusi. Janda tua. Itu pasti ganda yang ngurusi. Alangkah indahnya Islam ini. Disuruh cari kekayaan. Jangan nipu orang. Jangan ngurangi timbangan. Jangan melihak orang lain. Subhanallah. Tidak ada ekonomi. Yang lebih indah daripada ekonomi Islam. Tunjukkan kalau anda punya teori ekonomi lebih indah dari Islam. Datang ke syukuran ma'amun. Ya habis-habisan saya. Karena mau mati. Saya luruskan dulu sudara-sudara ini. Sudara lurus saya mati. Alhamdulillah. Kalau saya mati anda belum lurus. Saya punya tanggung jawab dihadapan Allah. Ada keindahnya ekonomi Islam itu. Disuruh cari kekayaan. Caranya yang halal. Subhanallah. Setelah kaya. Bukan untuk foya-foya main perempuan. Lihat fakir miskin. Lihat adjatin. Lihat janda-janda tua. Lihat pembangunan masjid. Lihat pembangunan pesantren. Apakah ada ekonomi lebih indah Daripada Islam Tolong carikan Ini saya tawarkan Pemerintah mau makai Alhamdulillah Pemerintah tidak mau makai Gak apa-apa Saya cuma menyampaikan pada pemerintah Inilah peradaban Islam Mau dipakai Alhamdulillah Tiba-tiba dipakai Kalau sudah berjuang Ngotot Dipikirin Saya enggak Saya enggak Filsafat saya Semua persoalan kita pikirkan Tapi Jangan jadi pikiran Sekali lagi Segala persoalan Pikirkan Tapi jangan jadi pikiran Yang sebabkan Sentruk Jika ada macam penyakit Ya karena itu Pikiran Terlalu Pikirannya terlalu banyak Badannya Tubuhnya enggak kuat Kayak terlalu tonasenya Kalau tonasenya 5 ton Truk Cuma 5 ton Diisi 8 ton Diisi 8 ton Kira-kira Kira-kira Truknya Guleng enggak Guleng Tidak cocok dengan tonasenya Pikirannya Terlalu tinggi Cita-citanya Terlalu jauh Tidak berhasil Jadi pikiran Saya enggak Segala persoalan Saya keluarkan Seperti tidak ada beban Bagi saya Apapun Asal benar Saya katakan Saya tidak jadi beban Terakhir Saya akan menyampaikan Sudahkan Kebetulan Tahun politik Saya akan Bilihan Bicara soal Politik Al-Quran Ini tahun politik Apakah Al-Quran Mengatur politik Oh iya Cuma dulu Zaman Belanda Kitab-kitab Politik itu Enggak boleh Masuk ke Indonesia Al-Aqamah Sultanya Imam Mawardi Enggak boleh Masuk Al-Aqamah Sultanya Imam Abu Ya Tidak boleh Masuk Fikus Siasa Ibnu Taib Ya Tidak boleh Masuk Fikus Susunan Profesor Doktor Kortowi Dari Mesir Tidak boleh Masuk ke Indonesia Dilarang semua Oleh Belanda itu Sekarang Semuanya Dibuka Maka Tolong Kiyai-kiyai Mulai Baca Fikus Politik Ini Jangan hanya Fatul Khoib Haja yang Dibaca Jangan hanya Fatul Muin Haja yang Dibaca Kitab-kitab Politik Baca Disitu Dijelaskan Bahwa Menurut Hukum Islam Menterikan Negara Ini Hukumnya Wajib Aklan Wasyar'an Baik Secara Hukum Aklan Wajib Menterikan Negara Baik Hukum Syariat Islam Wajib Menterikan Negara Itu Hukum Islam Wajib Menterikan Negara Rasulullah Menterikan Negara Kalau Kalau tidak Hancur Hancur Bangsa Ini Harus Ada Negara Ada Ada Pemerintah Nah Dalam Kitabnya Imam Moshe Mengapa Kita Wajib Menteri Negara Ada Dua Pertama Pemerintah Mengatur Fikus Siasat Fikud Dunia Siasat Dunia Yang Kedua Pemerintah Itu Harus Mengatur Siasat Dunia Siasat Dunia Pemerintah Kesejahteraan Rakyat Keadilan Ketentraman Ketenangan Hidup Itu Kewajiban Pemerintah Keadilan Lalu Kewajiban Menjaga Agama Itulah Sebabnya Menerikan Negara Hukumnya Islam Hukumnya Wajib Bagaimana Bentuk Negara Dalam Islam Alhamdulillah Quran Tidak Menentukan Bentuk Negara Mau Bentuk Kerajaan Persilakan Ya Malik Al-Multih Tutil Mul Kementasha Watansiul Mul Kementasha Mau Bentuk Khilafah Persilakan Ya Daud Inna Ja'al Naga Kholifatan Fil Ardi Mau Bentuk Kesultanan Persilakan Kayak Malaysia Robi'ali Bin ladun Kesultanan Nasirah Mau Bentuk Republik Kayak Indonesia Persilakan Beruntuk 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 Apapun Negaranya Persilakan Mau Bentuk Kerajaan Persilakan Mau Bentuk Khilafah Persilakan Mau Bentuk Republik Persilakan Mau Bentuk Kayak Brunei Persilakan Kesultanan Bagi Islam Bagi Quran Bentuk Apapun Negara Tapi Prinsipnya Bernegara Yang penting Bukan Bentuk Negaranya Kata Al-Quran Apapun Bentuk Negaramu Berbentuk Kerajaan Yang penting Perintah Allah Jalankan Larangan Allah Jauhi Mau Bentuk Khilafah Persilakan Perintah Allah Jalankan Larangan Allah Jauhi Mau Bentuk Republik Kayak Indonesia Persilakan Tidak Dilarang Oleh Al-Quran Dengan Jalankan Perintah Allah Jauhi Larangan Allah Mau Bentuk Apa Lagi Kesultanan Persilakan Apapun Bentuk Negaramu Yang Prinsip Jalankan Perintah Allah Jauhi Larangan Allah Nih Siapa Bilang Islam Tidak Ngatur Politik Diatur Oleh Politik Itu Malah Dalam Kitabnya Umar Abdi Al-Quran Untuk Menuju Negara Sejahtera Baldatun Toibatun Warabun Wafur Ada Empat Pilar Yang Pertama Wasyawir Hum Fil Amri Biar Presiden Musawarah Biar Raja Musawarah Biar Sultan Musawarah Biar Khalifah Musawarah Itu Dasar Negara Kalau Ingin Menuju Baldatun Toibatun Warabun Wafur Musawarah Jangan Ada Keputusan Pribadi Keputusan Dengan Hasil Musawarah Itu Islam Apapun Bentuk Negaramu Apa Raja Apa Holifah Apa Presiden Apa Sultan Musawarah Prinsip Pertama Bernegara Quran Prinsip Yang kedua Bernegara Berikanlah Kedudukan Dan Jabatan Ini Kepada Ahlinya Yang Profesional Jangan Sembarangan Mengangkat Ketua RT Jangan Sembarangan Mengangkat Ketua RW Jangan Sembarangan Mengangkat Lurah Jangan Sembarangan Mengangkat Camat Jangan Sembarangan Mengangkat Kuali Kota Jangan Sembarangan Mengangkat Bupati Jangan Sembarangan Mengangkat Gubernur Jangan Sembarangan Mengangkat Presiden Jangan Sembarangan Mengangkat Menteri Jangan Sembarangan Mengangkat DPR dan jawatan itu kepada ahlinya siapa bilang Islam tidak bicara politik hanya orang-orang goblok kerasa dan tidak usah main di Youtube datang ke rumah saya yang mau membatah pidato saya ini datang ke rumah saya saya berikan ayat Qur'annya ketika itu Rasulullah bersabda ini 100% hadis politik apakah Rasulullah kalau sudah hilang kepercayaan di antara bangsa itu tunggulah hancurnya bangsa itu rakyat tidak percaya pada pemimpinan pemimpinan tidak percaya pada rakyatnya menteri dengan menteri saling menterokan tunggulah hancurnya negara itu kemudian Rasulullah ditanya bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah bagaimana hilangnya amanah Rasulullah Rasulullah jawab dengan hadis politiknya tidak usia dan ambro tidak usia dan ambro apabila urusan yang diberikan pada orang yang bukan ahlinya tunggulah hancurnya tidak pantas jadi presiden jadi presiden tidak pantas jadi gubernur jadi gubernur tidak pantas jadi menteri jadi menteri tidak pantas jadi menteri hancur bangsa wah serem ngajinya malam ini serem ngajinya ini pilar yang ketiga kalau ingin menuju negara sejahtera sejarah yang adil negara yang aman yang ketiga kata Umar Ibn Abdil Aziz kalau kamu tetapkan hukum diantara kamu tetapkan hukum yang adil ini ayat 100% politik tetapkan hukum yang adil jangan tebang pilih karena benci tidak ada salahnya masukkan penjara karena senang biar korupsi dilindungi hancur negara ini ketiga baca kitab Riyadu Solihid baca enggak? baca cuman kelewatan beranggalnya baca kitab Riyadu Solihid disitu ada seorang wanita dari golongan Al-Mah Zumbi yang nyolong pemimpin-pemimpin kures bingung ini anaknya orang gede anaknya orang besar masa mau dipotong tangannya ingat jasa keluarganya diutus Usama bin Zaid datang ke Rasulullah ya Rasulullah ini yang nyolong anaknya orang gede Rasulullah yang banyak berjasa pada bangsa dan negara apakah ada Rasulullah hukuman selain potong tangan? begitu Rasulullah mendengar perkataan Usama ini apa kata Rasulullah ya Usama ya Usama sudah hancur bangsa-bangsa seluruh kamu dahulu mengapa bangsa itu hancur? kalau yang nyolong orang gede semuanya tutup mulut bahkan melindungi kalau yang nyolong orang kecil maling ayam semuanya teriak tegakkan hukum tegakkan hukum tegakkan hukum untuk maling ayam untuk koruptor-koruptor yang sampai sekarang saya tahu siapa koruptor yang dilindungi saya tahu namanya sudah lebih 2 tahun masih dilindungi belum ditangkap dalam hati sini Rasulullah bersabda kalau sudah begini negara akan hancur kemudian Rasulullah bersumpah waimutah demi Allah kata Rasulullah kalau seandainya anakku yang bernama Fatimah nyolong pasti saya potong tangannya tidak ada perbedaan semua manusia depan hukum sama siapa yang menetakkan masa hukum sama bukan profesor-profesor dari Amerika bukan profesor-profesor dari Eropa Rasulullah s.a.w. menetakkan manusia depan hukum sama anak-anak pun kalau nyolong potong tangannya dalam kitab ini baca kitabnya cuma mungkin agak kelewatan mungkin nanti cari itu ketemu tentang hadis ini ini Rasulullah sampai ayat politik ayat politik jangan karena kebencianmu kepada satu golongan jangan karena kebencianmu kepada satu kelompok kemudian engkau berbuat tidak adil berbuat adil itu yang lebih dekat kepada ketakuan kepada Allah karena benci tidak ada salahnya masuk penjara tidak ada salahnya masuk penjara karena senang karena kawan korupsi dilindungi inilah hancurnya suatu negara Islam punya yang terakhir untuk menuju bandatun to'yibatun warumpun wafur dalam kitab yang saya baca orang-orang yang beri diberi tempat oleh Allah orang-orang yang diberi jabatan oleh Allah orang-orang yang diberi kedudukan oleh Allah hendaknya tegakkan sholat keluarkan zakat Amar Ma'ruf Nahi Mungkar ketua RT Amar Ma'ruf Nahi Mungkar ketua RW Amar Ma'ruf Nahi Mungkar kelurahnya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar camatnya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar bupatinya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar gubernurnya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar presidenya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar menterinya Amar Ma'ruf Nahi Mungkar DPN-nya dan semua kedudukan jawatan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar baru berdatun to'yibatun korobun wafur akan terwujud bagaimana berdatun to'yibatun korobun wafur akan terwujud kalau penjabat pemerintahnya ikut penjual narkoba ya termasuk komdak saudara di Jawa Timur baru dilantik berangkali 3 minggu ditangkap pangkatnya jenderal apa? jual narkoba bagaimana akan jadi negara sejahtera kalau diantara pejabatnya ikut main judi main perempuan mabuk-mabukan, hancurkan negara kalau ingin negara ini tegak berdatun to'yibatun wafur semua pejabat pemerintahnya termasuk ulama dan kiai-kiainya amal ma'aduk na'i Mungkar dapat ini saudara-saudara pilih pemimpin kita mempunyai ajaran dalam Islam pilihlah pemimpin yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah boleh apa tidak boleh apa tidak boleh apa tidak pilihlah pemimpin yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah sesuai dengan Pancasila ketuhanan yang ma'esah kalau tidak boleh memilih pemimpin yang dicintai oleh Allah dan yang mencintai Allah tidak boleh pilihlah PKI saya wajib meluruskan tetangga saya jangan saya meluruskan orang Singapura kemarin saya di Singapura lima malam saya ke mana ke Johor meluruskan tetangga negara negaranya sendiri tidak diluruskan orang lain diluruskan tetangga sendiri saya lupakan apakah nanti di akhir ya mudah-mudahan ini tidak menjadi yang terakhir ya pidaku saya umpun menjadi yang terakhir kenang-kenangan untuk tetangga saya mudah-mudahan masih dibanjangkan umur oleh Allah ya apapun kemarin sudah ribut turun dari pesawat di Singapura ya Alhamdulillah saya kira-kira kemarin keberitanya meninggal dunia kita sudah baca fatihah Alhamdulillah orang Johor baca fatihah orang Singapura baca fatihah se-Indonesia kemarin baca fatihah larak 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 Terima kasih.